Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Kembali lagi bersama saya Oyan Di channel Oyan Sporweg Kali ini saya sedang berada di Kota Bandung ya Ini tepatnya Antara petak stasiun Andir Dan stasiun Ciroyum Nah disini Ada jalur kereta api Peninggalan zaman kolonial Belanda Yang saat ini sedang viral ya Jadi ceritanya Di area ini itu Sedang ada proyek Mungkin nanti ini akan dijadikan proyek apa Saya juga kurang tahu ya Jadi pada saat Pengerukan di area Sini Itu tepatnya di belakang Perumahan PCKA Ini di belakang saya itu Perumahan PCKA Nah di belakang perumahannya itu Disini terdapat Jalur kereta api bersejarah peninggalan Statspurwen Konon jalur ini itu Menghubungkan Terkubur ya Mungkin sudah puluhan tahun Saya juga kurang tahu Sejak kapan jalur ini terkubur seperti ini Karena memang Minim informasi mengenai ini Jadi Kemungkinan besar Jalur tua ini Dibangun setelah Selesai pembangunan Lapangan udara andir Yang sebelumnya Untuk lapangan terbang Di area Bandung sendiri Pihak kolonia Belanda Membangun Landasan udara itu Berada di Cipagalo Sukamiskin Dan diperuntukkan Sebagai Pangkalan militer Angkatan udara Belanda ya Karena di area Cipagalo itu Untuk landasan udaranya Selalu becek Jadi Itu sangat Mengganggu sekali Terhadap Operasional Landasan udara Makanya Pada tahun 1921 Bandara udara Cipagalo Dipindahkan ke Andir ya Atau yang sekarang Menjadi bandara kusen Sastra Negara Nah untuk Bandara udara Cipagalo Sendiri itu Dibangun pada Tahun 1918 Nah kemungkinan besar Untuk Jalur lama ini Itu pasti Dibangunnya Setelah Bandara jadi Mungkin ya Itu kemungkinan besar Kemungkinan kecilnya Juga Rel dulu Baru bandara Jadi rel ini Untuk mengangkut Apa namanya Material Pembangunan bandara Itu juga bisa jadi Ya jadi Minimnya Informasi Mengenai Jalur kereta api Yang bersejarah ini Itu menyulitkan Saya juga Untuk menguak Kebenaran Kapan Jalur kereta api ini Dibangun ya Yang pasti Jalur kereta api ini Sudah Ada Sebelum Tahun 1930an Untuk Landasan udara Hussein Sastra Negara Sendiri Sekitar tahun 1928 Sudah Melayani Penerbangan Komersil ya Atau Penerbangan Warga Sipil Dengan rute Batavia Bandung Atau sebaliknya Jadi dari Tahun 1921 Hingga Tahun 1928 Itu merupakan Masa transisi Dari Landasan udara Lama yang berada Di Cipagalo Ke Landasan udara Baru yang ada Di Andir ya Jadi selama Itu juga Peralatan Peralatan penunjang Yang tadinya Sudah Terpasang Atau ada di Bandara udara Lama Dipindahkan Ke yang baru Untuk Relnya ini Sudah sangat Berkarat sekali Ya malum ya Sudah Puluhan tahun Terkubur Tapi Kalau kita lihat Kondisinya Segini Tidak terlalu Begitu Parah Untuk Pengeroposannya Ya mungkin Karena rel ini Terbuat dari Material Baja Yang Bagus ya Makanya Tidak Begitu Parah Dari Segi Korosifnya Tapi tadi Saya coba Untuk mengorek Di bagian Ini ya Relnya itu Saya Korek Korek Untuk mencari Informasi Siapa tahu Masih ada Tahun Pembuatan Tapi sayangnya Tidak ada Ya Karena sudah Mengalami Korosif Yang lumayan Cukup Parah juga Di bagian Situnya Jadi untuk Tahun Pembuatannya Mungkin sudah Terkelupas juga Ya Ini Sambungan Sambungan Rel Ini Ini Bengkok Bisa Teman Teman Lihat Ini Bengkok Ini Bengkok Karena Saat Penggalian Ini Mungkin Tersodok Alat Berat Bisa Bisa Dilihat Ini Goresannya Goresan Baru Di area Jalur Yang Tersingkap Ini Saya Perhatikan Disini Tidak Ada Bantalannya Tapi Tadi Saya Lihat Ada Beberapa Sertihan Kayu Jadi Mungkin Dulunya Rel ini Menggunakan Bantalan Kayu Tapi Untuk Kondisi Saat Ini Bantalannya Sudah Tidak Ada Jadi Kondisi Relnya Sudah Tidak Karuan Jadi Ada Yang Sempit Ada Yang Lebar Jadi Bukan Merupakan Lebar Sepur Aslinya Oke Mantap Ya Ini Merupakan Harta Karun Yang Bersejarah Bagi Para Pecinta Sejarah Terutama Sejarah Dunia Perkereta Apian Indonesia Nah Teman Teman Kalau Saya Lihat Pada Peta Zaman Kolonial Yaitu Tahun 1933 1933 Dan Tahun 1936 Di sana Juga Tergambar Untuk Jalur Percabangan Ke Arah Landasan Udara Andir Tapi Kalau Di sana Itu Tergambar Bahwa Percabangannya Berada Di Sebelah Sana Atau Di Sebelah Barat Daripada Stasiun Andir Ya Tapi Mungkin Untuk Fisiknya Weselnya Itu Tidak Berada Di Sana Karena Seperti Yang Kita Lihat Secara Langsung Bahwa Relnya Itu Ada Di Sini Jadi Sudah Melewati Halte Andir Atau Stasiun Andir Ke Arah Ciroyum Berarti Kemungkinan Besar Untuk Weselnya Sendiri Itu Berada Di Sebelah Sana Atau Di Sekitaran Stasiun Ciroyum Karena Seperti Yang Kita Tahu Kalau Stasiun Ciroyum Sendiri Dulunya Merupakan Bekas Emplasmen Bandung Gudang Sekarang Posisi Saya Berada Di Ujung Proyek Setelah Barat Atau Dekat Dengan Stasiun Andir Ya Tanah Stasiun Andir Ini Ujung Penggalian Hanya Baru Sampai Sini Jadi Realnya Ini Masih Terkubur Sebagian Ke Arah Sana Oke Teman Teman Bisa Dilihat Untuk Ketebalan Tanahnya Sendiri Antara Permukaan Rel Sampai Kesana Itu Lumayan Cukup Tinggi Ini Makanya Kalau Enggak Ada Proyek Mungkin Rel Ini Enggak Bakalan Tersingkap Meskipun Ada Orang Yang Ngegali Gundukan Tanah Ini Itu Enggak Akan Sampai Ke Rel Ini Ini Benar Benar Berada Terkubur Dalam Sekali Bisa Dibayangkan Sama Teman Teman Lihat Bagian Tasnya Segini Segini Ada Di Bawah Sini Mungkin Ini 1 Meter Lebih Untuk Area Sini Oke Kita Lihat Ke Sana Untuk Rel kereta Apinya Masih Terus Berlanjut Ke Sana Ke Area Lapangan Udara Untuk Fungsi Dari Rel Tua Ini Sendiri Saya Nasih Bingung Ini Dulunya Bekas Apa Apakah Bekas Pembangunan Bandara Udara Jadi Untuk Mengangkut Material Dan Sarana Sarana Lainnya Atau Jalur Ini Digunakan Sebagai Penghubung Antara Bandara Andir Dengan Kota Bandung Jadi Para Penumpang Yang Kebetulan Naik Pesawat Dari Batavia Maupun Dari Daerah Lainnya Itu Bisa Naik Kereta Api Langsung Ke Kota Bandung Atau Bisa Dibilang Sebagai Feder Karena Kalau Kita Asumsikan Sebagai Jalur Pengangkut Hasil Bumi Itu Tidak Mungkin Hasil Bumi Diakut Dengan Pesawat Terbang Pesawat Terbang Itu Terbatas Dalam Segi Pengangkutan Bagasi Kalau Untuk Hasil Bumi Pastinya Menggunakan Jalur Usama Untuk Dikirim Ke Labuan Oke Sekarang Kita Lihat Di Tana Bagian Timur Proyek Ini Oke Disini Ada Yang Sedang Meliput Juga Halo Kang Siapa Namanya Kang Riyadi 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 Indonesia Channel Oyan Riyadi Oyan Riyadi Oh Kan Terus Sering Lihat Ini Kebetulan Kita Ketemu Disini Ya Ketemu Ya Benar Oyan Riyadi Ada Pernah Nonton Saya Kebetulan Terima Kasih Sudah Nonton Sekarang Saya Bersama Kang Riyadi Ini Berada Di Ujung Proyek Sempelah Timur Ini Ujung Penggalian Juga Baru Sampai Sini Jadi Sebagian Rel Bersejarahnya Masih Terkubur Bisa Teman Teman Lihat Di Ujung Sebelah Sana Itu Masih Berdiri Bangunan Bangunan Rumah Penduduk Ini Ya Jadi Di Bawah Sini Itu Masih Terdapat Rel Kereta Api Peninggalan Zaman Kolonial Area Ini Akan Dikeruk Juga Atau Tidak Ya Kalau Saya Sebagai Pecinta Sejarah Mudah Mudahan Dikeruk Biar Tau Ujung Rel Berada Dimana Nah Disini Juga Bias Teman Teman Lihat Banyak Sekali Bantalan Beton Yang Baru Tapi Saya Tau Ini Untuk Pengganti Bantalan Yang Mana Ya Sana Juga Ada Tumpukan Balas Yang Warna Ijo Atau Mungkin Ya Jalur Ini Yang Lama Bakalan Di Aktifkan Lagi Tapi Kalaupun Diaktifkan Itu Entah Untuk Jalur Ke Bandara Atau Untuk Penambahan Jalur Di Area Sini Jadi Mungkin Nantinya Dipisah Untuk Jalur Ke Lokal 2 Untuk Jalur KAJJ Juga 2 Kita Lihat Saja Nantinya Akan Seperti Apa Untuk Area Proyek Disini Oke Teman Teman Karena Masih Minim Informasi Mengenai Jalur Ini Jadi Sampai Disini Saja Untuk Video Video Saya Kali Ini Ya Mudah Mudahan Teman Teman Bisa Terhibur Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Video Saya Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Next time Nah Sekarang Saya Berada Di Salah Satu Gang Perumahan PJKA Disini Ada Tiang Sinyal Manual Atau Mekanik Kebanyakan Yang mengira Bahwa disini Ada jalur Ada jalur Kleta api Termasuk Si Akang Tadi Ketipu Katanya disini Ada jalur Karena dari beberapa gang Terlihat ada Tiang sinyal Mekanik Seperti ini Nyatanya Tiang Seperti ini Itu hanya Icon Icon Bahwa Ini itu Perumahan PJKA Jadi setiap gang Itu ada Sinyal kayak gininya Sampai sana Sampai ujung Ada Jadi gak ada Jalur kereta api Ke sini Ini bukan Bekas jalur kereta Tapi untuk Jalur keretanya itu Berada di Sebelah sana Setelah perlintasan Dia berbelok Ke Sebelah kanan Masuk ke area Bandara Oke Tuh Informasi tambahan aja